Pemilu yang digelar serentak menilai akan mendorong partai lebih efektif. Banyaknya terobosan dan gagasan partai untuk membangun bangsa bisa segera direalisasikan. Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Motar mengatakan, banyaknya gagasan dan ide dalam format kepemerintahan dan partai setidaknya harus bisa segera dilaksanakan. Saat ini dalam menentukan pilihan, masyarakat melihat figur pemimpin terlebih dahulu, lalu kemudian disusul dengan elektabilitas partai yang baik. Hal ini yang disebut total efek dalam pemilu serentak yang mendorong partai lebih efektif. Sementara untuk mengurangi dampak tingginya angka korupsi yang menjerat sejumlah kader partai, diperlukan adanya perbaikan dan penyerdanganan partai, khususnya dalam akuntabilitas keuangan partai. Masyarakat dan pemerintah juga perlu mengawasi aktivitas partai untuk mencegah adanya praktik korupsi di tubuh partai. Di bagian pemilu serentak itu kan orang sering sebut sebagai pemilu yang akan mendorong partai lebih efektif. Orang akan memilih partai berdasarkan siapa figurnya. Berita dengan sekarang. Jadi dulu kan orang nawarin. Orang nawarin siapa presidennya. Lalu kemudian itulah yang pilih partainya. Jadi itu yang disuruh terlebih dahulu. Jadi figur presiden itu kemudian mengaruhi. Terima kasih telah menonton!